Pemisah MNC Vision Network resmi siarkan Liga 1 2020 setelah MNC mendapat hak siar 306 pertandingan pada 29 Februari 2020 mendatang yang tentu saja memanjakan para penggemar sepak bola di Indonesia. Untuk memanjakan pecinta sepak bola nasional, PT Liga Indonesia Baru dan PSII menggandeng MNC Vision Network sebagai penerima hak siar resmi penayangan Liga 1 Indonesia 2020 pada 29 Februari 2020 mendatang. Peluncuran Liga 1 Indonesia berlangsung ditawar MNC yang dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruhi Indonesia atau PSII, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Cucu Sumantri, dan juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Dalam sambutannya Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo mengapresiasi kerjasama ini karena sebagai bentuk komitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia semakin maju. Terangkat dengan baik dan bisa menjadi kebenaran kita tidak hanya di tanah air, tapi juga di dunia internasional. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga sampaikan diresmikannya siaran Liga 1 Indonesia 2020 ini disambut baik agar sepak bola tanah air semakin mendunia. Khusus seadah umumnya juga di dunia, sehingga ini akan kami sambut baik untuk menjadikan sepak bola kita lebih maju lagi, lebih berhasil dan tentunya ingin mendunia. Terima kasih. Ada 10 pertandingan live setiap minggunya ditayangkan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin, dan Liga Profesional Kelas Teratas Liga 1 Indonesia 2020 ini dapat disaksikan di seluruh platform milik MNC Vision dan Kavision, broadband internet dan IPTV, melalui MNC Play, dan juga bisa disaksikan melalui layanan TV Anywhere, aplikasi Vision Plus. Harina Nurohma, Trio Prasetya memberitakan dari Jakarta.